Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi melibatkan satu unit mobil pengangkut penumpang dengan pengendara motor di Bundaran PLN Sibolga, Jalan Sutoyosi-Swamiharjo, Kota Sibolga, Sumatera Utara pada hari Senin, 12 Desember 2022, sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Video yang dihimpun dari akun Instagram Dashcam Indonesia, melalui rekaman video CCTV tersebut, memperlihatkan detik-detik pengendara motor yang berboncengan ditabrak dari belakang oleh mobil pengangkut penumpang. Menurut informasi yang didapat, kecelakaan tersebut terjadi saat pengendara motor hendak memutar balik. Lalu dari belakang melaju mobil yang hendak putar balik juga dengan kecepatan sedang, seketika menabrak pengendara motor dari belakang hingga pengendara motor terseret ke depan dan masuk ke kolong mobil. Hingga video ini dibuat, diketahui dua orang pengendara motor tersebut dinyatakan meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Pengemudi mobil telah diamankan di Polresi Bolga dan diancam dengan hukuman maksimal 6 tahun.